Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San Di video kali ini, Abang San akan bermain game Ultraman Dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judulnya Di sini Abang San akan melanjutkan story-nya dari Ultraman Orb Di video sebelumnya, Abang San tidak berhasil menamatkan story-nya Dan di video kali ini, Abang San akan berusaha untuk berhasil menamatkan story-nya dari Ultraman Orb ini Baiklah, baiklah Buat kalian yang menonton video Abang San sebelumnya, kalian pasti tahu Di video sebelumnya, Ultraman Orb bertarung dengan Ultraman Joppy dan Ultraman Taro Dan di video kali ini, sekarang Ultraman Orb sedang bertarung melawan Ultraman Leo Mengapa mereka sedang bertarung ini? Tenang saja, mereka tidak berbusuhan Di sini mereka hanya sedang latihan Di sini mereka ingin bertambah kuat Dan kita lihat di latihan kali ini Kita lihat di pertarungan kali ini Apakah di sini Ultraman Leo akan bisa mengalahkan Ultraman Orb Ataukah jangan-jangan sebaliknya Di sini Ultraman Orb yang akan berhasil mengalahkan Ultraman Leo Baik, sekarang seperti yang kalian lihat Di sini Ultraman Orb mengeluarkan jurus pamungkasnya Yaitu jurus tembakan Apakah di sini Ultraman Leo bisa menang serangan dari Ultraman Orb? Ternyata tidak bisa adik-adik Dan di sini Ultraman Leo kalah Dan di sini Ultraman Orb berhasil memenangkan pertarungan di latihan kali ini Wow keren kata Ultraman Leo Ternyata kamu kuat sekali Di sini aku mengakui kekuatanmu Kata Ultraman Leo kepada Ultraman Orb Dan latihan mereka pun selesai Di sini Ultraman Orb masih belum mempuas adik-adik Di sini mereka, di sini dia ingin latihan lagi Kita lihat di latihan berikutnya Di sini dia akan berlatih dengan siapa? Wow ternyata di sini Ultraman Orb akan berlatih dengan Ultrapader Wow ternyata Di latihan kali ini Ultraman Orb sedang berlatih dengan Ultrapader Baiklah, baiklah, baiklah Di sini Ultraman Orb harus serius Ya karena Ultrapader ini adalah Ultraman yang termasuk kuat Jadi, kalau Ultraman Orb berhasil mengalahkan Ultrapader di latihan kali ini Kita bisa bilang bahwa Ultraman Orb ini termasuk Ultraman yang kuat juga Baiklah, baiklah Di sini kita harus semangat Ayo semangat Ultraman Orb Kamu pasti bisa mengalahkan Ultrapader Baiklah, rasakan ini jurus pukulanku Dan akhirnya adik-adik di sini Ultraman Orb berhasil mengalahkan Ultrapader Dan di sini Ultrapader mengakui Bahwa Ultraman Orb adalah Ultraman yang sangat-sangat kuat sekali Wow keren Oh iya adik-adik di sini Abang San mohon maaf terlebih dahulu Karena untuk video kali ini sampai di sini saja dulu ya Dan mungkin untuk story-nya dari Ultraman Orb ini akan kita lanjutkan di video berikutnya Buat kalian yang belum main subscribe channel ini Tolong ya subscribe sekarang Dan sampai berjumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya